Vihara Satya Buddha Visudi Marga Vihara ini sudah mulai melakukan pembersihan terhadap rupang dan patung Buddha Raksasa yang memiliki tinggi sekitar 7 meter. Bersih-bersih yang dilakukan merupakan tradisi sebelum perayaan Imlek, serta dibalik tradisi tersebut tersirat makna seperti membersihkan tubuh sendiri. Membersihkan rupang ini dilakukan rutin satu tahun sekali, sedangkan untuk sehari-hari pembersihan hanya dilakukan pada altar saja. Ada puluhan rupang atau patung Buddha yang akan dibersihkan, mulai dari yang berukuran kecil hingga Raksasa. Oh ini pembersihannya karena itu menyambut Hari Raya Imlek, jadi kita semua bersih-bersih dari bawah, nanti gue nanti esok semuanya, pokoknya kita bersihkan semua, habis itu bersih jadi udah. Nanti kita mengarahkan acara Hari Raya Imlek nanti tanggal 22, hari Minggu. Kalau jadwalnya nggak berubah sekitar jam 9.30, siang, minggu. Kalau nggak ada perubahan, itu jadwalnya abetnya. Pada Imlek kali ini, umat Buddha akan memasuki tahun baru Imlek 2574 Kongzili. Menurut budaya Tiongkok, arti tahun kelinci air adalah umur panjang, kedamaian, dan juga kemakmuran. Dedi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara